Memperbaiki sebuah jalan terkadang memang memiliki kendala tersendiri, salah satunya ialah mengatur lalu lintas agar jalanan tersebut tidak dilewati terlebih dahulu saat masih dalam perbaikan. Selain untuk mempermudah dalam perbaikan, namun untuk keamanan pengguna jalan sendiri, pasalnya apabila ada pengendara yang melewati jalanan yang tengah diperbaiki bisa mengganggu perbaikan. Bahkan tidak jarang terjadi sebuah kecelakaan akibat material yang berserakan maupun jalanan yang belum baik. Seperti halnya dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter at MejanLA2 yang memperlihatkan seorang pengendara motor yang tetap memaksa melewati sebuah jalan yang tengah diperbaiki. Naasnya pengendara ini malah jatuh hingga terjebur ke jalur air. Dari penampakannya, terlihat bahwa jalanan tersebut sudah ditutup menggunakan kayu oleh para pekerja. Namun dari pengendara motor yang ingin melintas tersebut, meminta untuk membuka jalan.